Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terus ya Pak, saya ingin singkatkan Kalau kita berbicara tentang Workshop hari ini Yaitu integrasi masyarakat kita Maka paling tiga kita ingin berbicara Sebenarnya apa itu Integrasi Ini para ilmuwan Kita sudah Memberi definisi tentang Yang namanya integrasi itu Yang diambil dari bahasa Inggris Itu adalah suatu kegiatan Suatu aksi, suatu upaya Suatu gerakan Untuk menghimpun, untuk mengumpulkan Bagaimana masyarakat yang berbeda suku Berbeda agama, berbeda Budaya, berbeda latar belakang Dari mana-mana menjadi satu komunitas Menjadi kelompok Menjadi satu kekuatan di masyarakat Dan kekuatan ini itulah yang sesungguhnya Bisa menggerakkan kemajuan Karena di dalam masyarakat civil society itu Masyarakat itu adalah Sesuatu yang sangat dipentingkan Untuk melakukan perubahan Membawa satu perubahan Membawa satu perbaikan Teruslah Nah, kemudian Kemudian selain integrasi Ada kata-kata pemberdayaan Kata-kata pemberdayaan juga ini adalah Salah proses pembangunan Yang bersifat partisipat Jadi pusatnya itu dari masyarakat Selama ini kita tahu di masa dahulu itu Pembangunan hanya top down Dari atas ke bawah Pokoknya masyarakat harus ikut ini ikut itu Macam-macam Nah sekarang ada teori yang namanya Pemberdayaan itu Bersumber dari masyarakat bawah Jadi masyarakat Bapak-bapak itulah yang Sumber kekuatan untuk membawa Satu perubahan Perbaikan di masyarakat kita Dan ini tidak ada pilihan Kita harus melakukan yang namanya Pemberdayaan Dan itulah yang Berusaha dilakukan oleh pemerintah kita Maksudnya di DKI ini Bagaimana partisipasi masyarakat ini Semakin besar Karena besar Tidaknya partisipasi itu Akan membawa satu perbaikan masyarakat Makin besar makin Bagus Masyarakat bangsa dan negara Terus Pak Nah ini satu ini Pengertian daripada integrasi Ternyata integrasi itu Ada penggabungan Ada melepuran Ada pembawaran Ada konsolidasi Ada pusi Jadi itu artinya persatuan lah Di sini semua Dari berbagai baik Gai warna-warnit Yang kemudian di dalam Apa itu Negara kita itu sebutkan Binyeka Tunggalika Jadi kita bercerai-cerai Kita berpisah-pisah Berbeda-beda Suku, agama Macam-macam di semua Tetapi intinya kita mesti bersatu Dan itulah yang kita harus lakukan Jadi Kalau kita berbicara tentang Berintegrasi Integrasi itu kan ada Mengintegrasikan Menyatukan dan sebagainya Pokoknya intinya Itulah bersatu Terus Nah inilah contoh Gambar Bahwa Bapak Yang kita lihat Tetapa kita berwarna-warni Di negeri ini Tetapi Pakai-kaiatnya Kita satu Nah itulah Sesungguhnya Kekuatan bangsa ini Kekuatan bangsa itu Di dalam Kebinekaan Di dalam Macam-macam Itu sendiri Tetapi tetap bersatu Tetapi ini ada resikonya Pak Kalau salah dikelola Maka terjadi Perpecahan Ketika terjadi Perpecahan Itu sudah sekali Untuk kita Kembali Menjadi satu Oleh karena itu Dari jauh hari Sebelum terjadi Yang namanya Perpecahan Maka itu Tidak ada pilihan Kita harus Merawatnya Menjaganya Memeliharanya Dan Mempertahankan Dengan sekuat Terhadap kita Dan itulah Peran kita Sebagai toko Masyarakat Untuk membangun Jakarta Yang kita Dintain Terus Pak Nah ini juga Satu contoh Bahwa dari Sabang Sampai Karauke Sekali lagi Kita berwarna-warni Ada orang Papua Ada orang Aceh Ini Pak Anon Ini orang Aceh Jadi kita Macam-macam Saya orang Sulawesi Pak Dari Sulawesi Tenggara Jadi itulah Ada Yang dari Sumatera Pak Matul Nanti ada yang dari Jawa Yang akan berbicara Jadi inilah Bangsa kita Inilah masyarakat kita Yang sekali lagi Saya termasuk Percaya itu Bahwa Kebersamaan Persatuan Toleransi Itu akan membawa Kemajuan Persatuan itu Adalah pangkal Untuk meraih Kemajuan Kejayaan Jadi bangsa ini Pada suatu saat Akan jaya Akan maju Menjadi negara super power Tapi kita Tahu Negeri ini Tidik gendahkan oleh orang Tuhan Untuk maju Karena itu Peran kekuatan Terus Nah ini Ada yang Setuju Ada yang tidak setuju Tapi dalam demokrasi Kalau kita Sudah Menetapkan Aturannya Seseorang itu Menjadi gubernur Sudah kita terima Kalau kita Tidak setuju Karena undang-undangnya Ya Roba undang-undangnya Jadi begitu Jadi itu Kalau menurut saya Ketika seseorang itu Sudah ditapkan undang-undang Dan sesuai dengan prosedur Ya kita Kita mengikutinya Dengan sebaik-baiknya Semang Sembari mengontrol Supaya Jangan hanya banyak ngomong Tapi bekerja Bekerja Dan bekerja Saya kira untuk kemajuan Kita bersama terus Nah Kita Masuk kepada Negara Kesejahteraan Sebenarnya Kalau kita lihat Pembukaan undang-undang Dasar 45 ini Inti yaitu Negara Kesejahteraan Coba kita lihat Di sini Itu Yang disebutkan Negara Apa Pengertian negara Kesejahteraan Dan negara Yang mengaduk Sistim Ketetanegaraan Yang menitiberatkan Pada Menghentikan Kesejahteraan Tujuan dari Negara Kesejahteraan Bukan untuk Menghilangkan Perbedaan Dalam ekonomi Masyarakat Tetapi Memperkegir Kesejahteraan Ekonomi Dan semaksimal Mungkin Menghilangkan Kesejahteraan Dan Dalam masyarakat Di dalam masyarakat Kita Saya kira Bapak yang ada Di lapangan Mengetahui Betul Masih banyak Orang Susah Karena Saya Banyak Mendidiki Masyarakat Bawah Di Johar Bangu Di Kamura Itu Masyarakat Masih banyak Orang Yang tidur Jadi Kita sedih Pendidikan mereka Itu tamat SIS saja Dan tidak Orang tamat SMA saja Tamat Pendua Tinggi saja Dia harus Berkompetisi Harus Memiliki Kebataran Untuk bisa Survive Apalagi Mereka Yang tidak Memiliki Pendidikan Dan itulah Keadaan Masyarakat Kita Yang kita Harus Bangun Dengan Kebersamaan Kita Terus Ya Ini Negara Sejatera Itulah Tujuan Kita Sesungguhnya Kalau kita Dihat Tadi Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Yang Dilindungi Itu Adalah Kita Semua Dan Seluruh Tumpadara Bukan Hanya Fisik Tetapi Ekonominya Kesejahteraannya Keyakinannya Dan Sebagainya Kemudian Memajukan Kesejahteraan Jadi tujuan Kita Bernegara Ini Kesejahteraan Umum Itu Yang Sekarang Ini Belum Tercapai Memajukan Kesejahteraan Umum Yang Belum Kita Memajukan Kesejahteraan Umum Terus Terus Lagi Jadi Memajukan Kesejahteraan Bencerdas Ke Ketidupan Bangsa Itulah Sesungguhnya Tujuan Kita Bernegara Jadi Jua Mimpi Negara Ini Dibanggar oleh Para Pendid Negara Kita Itu Melindungi Kemudian Memajukan Dan Kemudian Mencerdaskan Itulah Yang Belum Terwujud Saya Tidak Tau Kenapa Tiba-tiba Banyak Sekali Sekerompok Kecil Penguasa Ekonomi Dan Majunya Luar Biasa Sementara Mayoritas Tidak Sampai Kesitu Dan Ini Tangan Kita Terbang Berudah Di bawah Presiden Jokowi Kita Kita Lanjut Lagi Jadi Itu Yang Saya Sebut Tadi Pemerintah Negara Indonesia Melindungi Kemudian Memajukan Ini Pembukaan Undang-Undang Dasar Itulah Mimpi Kita Itulah Visi Bangsa Ini Ke arah Sana Jadi Pemerintah Siapapun Juga Ketika Dia memimpin Negara Ini Tujuannya Harus Itu Apapun Juga Tidak Ada Pilihan Yang Dia Lakukan Kalau Dia Tidak Melakukan Itu Maka Sengguhnya Bisa Kita Mengatakan Pemerintah Itu Tidak Melaksanakan Amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Wukul Sepuat Undang-Undang Itu Harus Merujuk Ke situ Dan Ini Tidak Boleh Dihapun